belum sesuai untuk diambil sebagai bibit, belum berapa matang kalau kita lihat disini ini sesuai sudah ini boleh kita ambil dia sudah matang betul lepas petik kita jumur jumur saya pilih tempat ini sebab ada naungan disini karena lindung tapi dapat juga cahaya matahari sampai jam 10 ini boleh juga terus jumur di tanpa ada pelindung tetapi oleh karena sekarang ini musim hujan jadi kita risau kalau panama itu terlupa ambil jadi kalau dia kena hujan memang rosak jadi saya simpanlah disini jadi yang satu ini saya sudah ambil tiga hari yang lalu karena kering sudah saya biarkan satu hari lagi dia biarkan ada udara dia santai-santai disini baru saya ambillah kemudian saya kopet ambil biji dan nanti kita lihat seterusnya terima kasih saya mau kopet sudah swab sudah kering oke siap sudah mengopek-ngopek inilah dia punya hasil sekarang kita mau bungkus kita mau simpan penanda bila dibungkus oke kita masukkan di dalam supaya kalau ada bibit lagi yang terbaru dan kita boleh rujuk mana yang terduluan buat bibit hasilkan bibit jadi jadi kita pakai bibit yang pertama dulu lah kita stapler oke siap sekarang ini saya mau simpan dalam peti sejuk supaya boleh tahan lama boleh digunakan apabila perlu oke baiklah kita simpan dalam peti sejuk saya mau simpan saya mau simpan disini saya 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 ada baki bibit yang pertama saya bungkus 20 bulan satu lagi dan inilah bibit yang saya tanam dan dia punya hasil inilah antara hasil yang sudah dibungkus sebentar tadi kita simpan disini nanti oh iya nanti kalau mau nanam lagi kan kita guna dulu bibit yang terdahulu lah oke ini belakang lah supaya kita ada simpanan haha baik kita tutup kita simpan disini ayah untuk pengetahuan kita simpan semua bibit-bibit lah jangan campur dengan makanan segarkah makanan mentah kah atau apa-apa makanan lah oke terima kasih jadi marilah kita jom kita bertanam selain daripada kita guna atau kita makan sendiri kita boleh buat bibit untuk keperluan pada bila-bila masak kita perlu selamat menikmati selamat menikmati